Intro TLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BNPT bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Desa Jatisari, Cibah Rengkok dan Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Jumat 26 Juli 2019 Pada kegiatan tersebut disalurkan bantuan kepada warga masyarakat Desa Jatisari sebanyak 477 KPM, Desa Cibah Rengkok 533 KPM dan Desa Bojong Picung 470 KPM yang diperuntukkan bantuan pendidikan, ibu hamil, balita, dan menyandang cacat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat PLT Bupati dalam sambutannya berpesan kepada para KPM hendaknya bantuan yang diterima untuk senantiasa digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya agar dapat bermanfaat dan membawa keberkahan Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat, Forkopimcam, Kecamatan Bojong Picung, Jajaran Dinas Sosial, serta tamu undangan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!